Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya Reginda Jamur untuk kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara nanam alpukat dengan kemanfaatan limbah dari serbuk deglub nah ini bisa kita lihat alpukat jenis Miki aku ke jenis Miki sekarang tanggal 28 April saya akan coba menanam alpukat jenis Miki yang dari saya beli dari Bapak Agus ini desa wisata jambu ke diri salam buat bagus nih saya mencoba ilmu Bapak untuk di aplikasikan di daerah kami tepatnya di kota Banjar Jawa Barat nih untuk ketinggian mungkin ada 60 cm dan kita simak tata cara penanamannya selamat menyaksikan menjadi tadi yang telah diaduk sama dolomit dan sekam kita belum dicampurkan ini Pak campurkan ini dulu Pak akung yang ini kasih dua pacul pupuk pupuknya ini teman-teman penampakan pupuk kompos yang telah dipermentasikan bersama limbah saya bebek loga ini dua pacul aja Pak nah udah itu aduk dimasukkan Pak nah ini udah dua minggu tiga minggu lebih nih siki saya membuat lubang nih udah baru mau menanam hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 27 April Hai masukkan Pak itu Pak lubangnya kita enggak cukup hanya kita kasih lubang Pak nah dengannya mungkin ini dengannya kita bisa kasih lubang nantinya pas penanaman aku ketnya sekarang kita buka saudara-saudara penter bagnya penter bag gata Pak Agus kalau di daerah kita polybag Pak ini udah satu minggu saya karantina ditakutkan mati karena daerah banjar ini panas Pak kurang lebih 500 mdpl di atas permukaan laut dipotong dulu bawahnya diusahakan ini apa namanya si akar tidak si tanah tidak hancur dan tidak hancur dan mungkin ini bisa langsung dirobeknya sudah-sudah nah kita masukkan ke sini Bismillahirrahmanirrahim nah yang ini adalah arah dari barat depan saya adalah barat kanan saya berarti belakang saya berarti dari timur nah ini ditamakan si pucuk ini mengarah daerah barat nanti diharapkan pas datang sinar matahari ini kita ini sinarnya pucuknya akan mengarah ke arah timur nah kita buka segini ada yang lupa sebenarnya oh harus kita harus kita kasih puradan dulu diangkat dulu Pak itu diangkat dulu bentar nah angkat aja dulu sekarang kita harus penanya mah menjaga aku kan ada hewan-hawan jahat atau apa di sekitaran kompos ini setelah itu kita timbun Pak ditimbun Pak itu Pak ditimbun diurukan atau itu kan tanahnya ini khas atau gampang nah kita timbun untuk memakai etak atau kompos Tanoet aku masih nggak bantu nah kita timbun seperti ini tempur deh kudu lomit tuh kalau kita mengembun tersusun 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 Hai berdua ketemu dihajar WKB peta makernya sih asyikun diaduk kita dulu berdua rata yang kali adukul aja ya karakter yang kaluhur hai 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 Ijen kotak Ijen kotak Abis punggul diunggulkan Majerotek Kan biar setengah Tina itu Tina yang awal Tina yang awal Kita bikin kotak Jadi kotak Tanahnya bukan bulat kotak Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton! setiap tanggal seember-seember selamat menikmati ini sudah selesai ditanam ini jenis alpukat mickey baru satu nih nih kita lihat jenisnya kebun bibit kediri desa wisata jambu disana banyak menyediakan bibit sudah sudah tinggal kita kontak admin tunggu transfer tunggu pembayaran baru bang barang datang telah transfer lunya lebar-lebar sehat nah ini sekarang tanggal 27 hari Rabu 2022 kita tanam saudara ini proses pencampuran kemarin ini yang bagian bawah kita campur lagi memakai dolomit diaduk semua aja Pak ini tanah yang bagian bawah karena yang bagian paling atas sudah masuk lubang yang lubang ini bapak akung nih dari insinyur pertanian waringin sari biasa Bapak akung nih bercocok tanam bagian dolomit bagian dolomit seksi dolomit seksi dolomit sampai digemburkan ini karena bagian atas kita akan menanam hal pukat jenis berarti satu jajar kita jenis mickey juga nih Pak miki sejajar kesana itu dolomitnya Pak campurin mungkin setengah ember aja jangan terlalu banyak karena masih 25 pohon enggak papa masukin aja dulu kesini setengah Hai nah urur kung Hai urur udah apalah tuh masukin sekam sama komposnya limbah beglog gitu membah beglog jamur komposnya ambil satu pacul kuning komposnya ampu hati lah kena angkong kong Hai itu sampah napi Cinella jadi bisa diputer gitu hai 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 yang nggak ngerti bahasa Sunda bisa ditranslate digogel translate ini nampak subur mudah-mudahan nih bagus ya salam hormat saya nih dibawa-bawa berkonten saya nggak apa-apa maju bersama nih bagus itu Pak yang di sana masukkan aja apa semua itu ke angkong nanti satu lubang satu pacul aja dulu Oh itu ret yang harus dibuang itu apa tuh bahasa udah nggak ngerti bahasa udah ada yang bisa lihat nih udah menyerupai tanah nih saudara-saudara untuk limbah backlognya yang udah dipermentasikan ini sama pupuk kandang kambing E4 ini setiap kompos mesti ada binatang seperti itu apa namanya pemakan itu harus mati makanya kita kasih puradan supaya tidak mengganggu nantinya pertumbuhan pohon alpukat insinyur pertanian dari waringin sari ini bapak aku ya bapak aku coba bapak aku ini terus Nah setelah itu kasih satu itu aja Pak sama sekali ini sekam bakarnya nanti ini 12 lah 12 ini deh satu atau dua pacul lagi Pak Oke aduk tinggal aduk 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 ini kita menggunakan sekam bakar nih saudara-saudara yang udah jadi karena kalau sekam bakar beda dengan sekam yang belum dibakar ini mudah bentuk sama warnanya berbeda dan manfaat tentu berbeda kalau sekam belum dibakar di dentik dengan panas dan ini udah dibakar ini dingin dan mudah untuk diserap dari tumbuhan alpukat nah jenisnya nama-nama aja ya hai 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 ini biar lurus Hai tinggal di keduk lagi sedikit hai 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 masukin itu masih penduli tanah yang itu kan bisa keyo-nya sepunuh tadi kurang itu itu kurang-kurangnya di kurang-kurangnya hai 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 kasih lupa ngerteng Terima kasih. 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 Empat Terima kasih Oke saudara Mungkin itu Anetrial dari kami Salam buat Pak Agus Desa Wisata Jambu Mudah-mudahan Bibit yang kita tanam Membuahkan hasil Yang memuaskan Ini baru 6 guys Tapi udah lemes Lanjut sore lagi nih Baru 6 pohon 1, 2 Alhamdulillah nih Udah hijau banget nih Bibitnya udah mantap nih Dari desa wisata Jambu Kediri Bapak Agus Nah Lumayan Ini pohon ketiga Untuk jarak tanam Saya menggunakan 5 kali 5 Ada labelnya Ini keempat Ini Yang kelima Ini yang 6 Nah ini saudara nih Setelah ditanam nih Tidak banyak sih Cukup 25 pohon Yang tertanam baru 3 Jadi Jadi pemempatan Limbah Dari video sebelumnya Setelah Ada yang berhasil Dan bagus Saudara-saudara Nah kita menyontoh yang bagus Yang jelek Jangan Ini saya mencoba menanam Apukat Jenis Miki Dari Desa wisata Jambu Bapak Agus Penyedia Bibit Bisa Browsing Di Google Di Youtube Di deskripsi ada adminnya Mas Hari Kalau gak salah Mas Hari Nah kemudian Transfer Langsung Dikirim Biasanya Kalau ke Banjar ini Menggunakan Kereta KLB Cepat Sore Transfer Di packing Pagi-pagi Udah datang Barangnya Seperti itu Oke terima kasih Saudara-saudara sekalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Apabila berguna Konten ini Silahkan Anda bagikan Terima kasih Buat Pak Agus Maaf Di Komunitas saya Di Jambut Banyak Ada yang bermanfaat Banyak Kita coba Memangfaatkan Untuk menanam Alpukat Mudah-mudahan Tanaman Yang kita tanam Bisa menghasilkan Buah yang diharapkan Jangan malas Untuk menanam Karena Menanam adalah suatu Hobi Pada saat kita Kepuasan tersendiri Pada saat kita Menanam Dan memetik Hasil buahnya nanti Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih